Hai children semuanya, ketemu lagi sama Miss Yeni. Nah, hari ini Miss Yeni mau cerita sesuatu ya, sesuatu yang sangat spesial. Tapi sebelum cerita, Miss Yeni mau ajak kita nyanyi dulu lagu yang Ten Little Indian ya. Masih inget gak ya lagunya? Kita nyanyi ya, lagunya kayak gini nih. One little, two little, three little Indian, four little, five little, six little Indian, seven little, eight little, nine little Indian, ten little Indian, boy and girl. Taraaa! Iya, ini dia nih. Miss Yeni gak sendirian, tapi Miss Yeni ditemenin sama ini Dodo and Lala ya. Dodo ini adalah anak laki-laki. Kalau Lala ini adalah anak perempuan. Dodo is a boy, Lala is a girl. Nih lagi joget nih, nari dia. Cik keci keci, cik keci keci, nari-nari, nari. Nah ya, oke deh ya. Jadi ini adalah anak laki-laki, boy. Dan ini adalah anak perempuan, girl. Ya. Seperti sign yang ini. Bah. Oh. Kalau children lagi jalan-jalan nih ke mall atau ke tempat umum terus mau pipis ya. Mau ke toilet, pasti lihat tanda seperti ini. Nah, children harus tahu mana yang untuk anak laki-laki, mana yang untuk anak perempuan. Ya. Kalau children anak laki-laki, berarti harus masuk ke pintu yang ada gambar seperti ini. Kayak si Dodo. Tuh ya. This is for boy. Anak laki-laki. Nah. Tapi kalau children anak perempuan, kayak Miss Yeni, kita harus masuk yang ada gambar yang ini. Yang pake rock. Nah. Kayak Lala nih. Tuh. Lala masuknya ke toilet yang ada gambar anak perempuan yang pake rock. Oke. Boy and girl. Siapa di sini? Yang anak laki-laki. Ayo angkat tangannya. Nah. Terus. Siapa di sini? Yang anak perempuan. Angkat tangannya. Nah. Miss Yeni. Anak perempuan. Miss Yeni is a girl. Sama kayak si Lala. Ya. Nih. Seperti ini nih. Miss Yeni punya gambar. Tuh. Ini adalah anak laki-laki. Kalau yang ini anak perempuan. Ya. Nah. Kalau misalnya children anak perempuan, berarti warnainnya yang ini. Warnain. Tapi kalau children yang anak laki-laki, berarti warnainnya ini. Kayak si Dodo. Tuh. Sama kan? Kalau ini kayak si Lala. Sama ya. Nah. Children juga harus tahu bedanya. Anak laki-laki dan anak perempuan. Nah. Kali ini Miss Yeni juga mau cerita tentang perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan. Kayak kira bajunya seperti apa. Terus apa aja yang dipakai. Mau dengar ceritanya? Oke. Nah. Siap-siap ya. Sekarang Miss Yeni mau kasih lihat gambar yang ini dulu. Pedang laki-laki. Wah. Coba nih. Kita taruh ya. Miss Yeni mau ngapain nih? Miss Yeni mau siap-siap manggil om. Namanya om. Om. Om Jabrik. Om Jabrik. Siapa tuh om Jabrik? Itu om Jabrik. Tetangganya Miss Yeni dia. Oh. Tetangganya Miss Yeni? Iya. Tuh. Tinggalnya dekat sini. Om Jabrik ini pasti adalah laki-laki. Laki-laki ya dia. Iya. Terus tinggalnya dekat rumah Miss Yeni. Terus om Jabrik ini ada kumisnya. Ada kumisnya. Iya. Ada kumisnya. Terus suka pakai kacamata hitam. Terus suka pakai topi. Kan kalau laki-laki kan kayak gitu kan. Terus suka pakai jaket hitam. Pokoknya om Jabrik ini keren. Nih. Miss Yeni panggilnya nih om Jabrik ya. Om Jabrik. Sini om. Oke. Kenalin nih om. Siap-siap ya om ya. Satu. Dua. Tiga. Mueng. Halo semuanya. Saya om Jabrik. Kalau om Jabrik gambarnya yang mana ya. Jadi lupa om Jabrik. Yang mana nih om Jabrik nih. Yang ini apa yang ini nih. Hah. Yang mana. Iya betul. Ini dia. Ini kayak om Jabrik nih. Om Jabrik ini punya kumis. Nah kan. Kalau udah om-om. Nanti ada kumisnya. Terus nih. Pakai topi juga nih. Keren kan. Oke. Terus pake apa lagi. Pake jaket om Jabrik keren. Iya gak. Terus. Wih. Nih liat nih. Jem tangannya om Jabrik nih. Ya kan. Maco. Keren. Ya kan. Terus. Om Jabrik nih. Om Jabrik gak kasih liat. Om Jabrik pake celana nih. Ya. Celana. Kan om Jabrik kan. Maco. Cowok. Keren. Gimana. Keren om Jabrik kan. Nah. Ya. Cakep nih. Ya udah. Om Jabrik mau pulang dulu ya. Om Jabrik mau panggil misi ini lagi deh. Bentar ya. Ini aja dulu nih. Om Jabrik mau pulang om. Iya. Dadah. Si om Jabrik mau pulang. Yaudah deh. Eh. Rumah om Jabrik deket sini sih sebenernya. Si om Jabrik. Om Jabrik. Kerjanya dia. Itu. Children. Tukang parkir kali. Di rumah ya. Ada. Ada aja deh om Jabrik. Ini misi ini udah kembali lagi. Satu. Dua. Tiga. Ah. Tadi tuh ada si om Jabrik. Om Jabrik udah pulang dia. Nah. Sekarang. Misi ini mau panggil temennya Misi ini. Namanya si Dolly. Nah. Kalau Dolly ini adalah anak perempuan. Seperti silahat. Ya. Kalau anak perempuan. Taunya dari mana Misi ini? Iya dong. Kalau anak perempuan nih. Pake pita. Pake bando. Ya. Dolly mau pake bando? Meo. Nah. Yaudah nih Dolly pake bando nih. Tuh. Pake bando. Cantik kan. Anak perempuan. Terus Dolly pake apa lagi ya? Pake gelang mau Dolly? Boleh. Tuh. Pake gelang boleh nih. Pake gelang ya. Pake gelang ya Dolly. Terus pake kalung boleh nggak? Kalau anak perempuan. Boleh. Anak perempuan boleh pake kalung. Pake bando. Tuh. Cantik ya. Tuh. Pake kalung pake. Gelang aja atau nih Dolly. Tuh. Terus pake apa lagi Cidrin? Kalau anak perempuan. Pake jepitan. Boleh nggak pake jepitan? Nih. Misalnya ada jepitan nih buat Dolly. Iya. Boleh. Kalau anak perempuan. Boleh pake jepitan. Nih tuh. Rambutnya dikasih jepitan. Set. Cantik kan? Terus. Kalau anak perempuan pake rok. Apa pake celana? Pake rok dong. Iya nih. Dolly pake rok. Tuh. Cantik dari si Dolly dah. Wess. Uh. Lala. Nana 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 nana. bus. Cantik Dolly. Mau kemana Dolly? Mau jalan-jalan. Nih. Jolly Doli belum boleh jalan-jalan. Masih PSBB. Ada Corona. Tapi Dolly. Pake lipstick ya. Biar cantik ya. Set. 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 Nah cantik nih Dolly Anak perempuan Kalau pakai cincin boleh gak? Boleh Sini Dolly Ciella Dolly keren Dolly belum facial Dolly belum facial Nanti Dolly facial ya Kalau salonnya udah buka Kalau udah gak PSBB Nah Dolly ini adalah anak perempuan Sama seperti Lala Sama seperti Miss Yeni Pakai banduk gitu kan Cantik kita ya Dolly ya Nah ini adalah Anak perempuan Terus kalau anak perempuan boleh gak pakai topi ini kayak gini nih Boleh dong Nih pakai topi ya Tuh pakai topi nih si Dolly Dolly Bisa ini panggil sih Nah tuh cantik banget kan Dolly kayak mau ke pesta ya Aku cantik sekali Iya dong Ini adalah anak perempuan Pakai topi yang ada bunganya Pakai kalung Pakai Bando Tuh jepitan Nah itu anak perempuan Tapi kalau anak laki-laki Nih ya Nih disini punya gambar nih Anak laki-laki dan anak perempuan Tuh lihat nih Ini adalah alat-alat atau benda yang dipakai oleh anak perempuan Pakai jepitan boleh gak kayak si Dolly Boleh dong Tuh ya Terus kalau misalnya pakai kalung boleh gak Boleh Tadi kan si Dolly kan pakai kalung Tuh Ini adalah untuk anak laki-laki yang ini Nah yang anak laki-laki boleh pakai celana Pakai apalagi tuh Pakai jem tangan Pakai topi Kayak tadi tuh si Om Jabrik Jadi nanti children Boleh bekerjakan sesuai dengan perintahnya Mana yang dipakai oleh anak laki-laki Mana yang dipakai oleh anak perempuan Oke Jadi hari ini kita bisa belajar Tau ya Bedanya anak laki-laki dan anak perempuan Kalau anak laki-laki rambutnya pendek Pakai celana Terus ada kumisnya kayak si Om Jabrik tadi Tapi kalau anak perempuan Pakainya rok Terus pakai pita Pakai bando Seperti sih Dolly ini Dolly udah capek Cantik kan? Oke Semoga pelajaran kali ini Bisa bermanfaat buat children semuanya Oke Jangan lupa ya Belajar di rumah dan kerjakan Tugas yang tadi sudah misalnya bilang Oke Sampai jumpa See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa